Saudara sebuah bank daerah menjadi kelas terbaru penyebaran virus corona di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hal ini terjadi setelah 20 orang karyawannya dinyatakan positif COVID-19. Sebuah bank di Kota Palembang menjadi kelas terbaru penyebaran virus corona di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hal ini terjadi setelah didapati ada 20 orang karyawannya yang dinyatakan positif COVID-19. Hal itu diketahui dari hasil uji swab yang dilakukan di kantor tersebut. Mereka yang terjangkit merupakan orang tanpa gejala dengan usia sekitar 20 sampai 45 tahun. Para pasien COVID-19 ini langsung disolasi di Wisma Atlet. Diduga para karyawan yang positif itu tertular dari karyawan lain di tiga kantor cabang pembantu bank lainnya di Palembang. Diperkirakan ada sekitar 20 orang. Nah, dari 20 orang tersebut rata-rata mereka mengalami tampak gejala. Dan ada yang mengalami gejala namun ringan-ringan saja seperti demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Sebut kalau mereka ada riwayat terpapar satu sama lainnya di dalam satu intansi ya kita sebut itu sebagai satu klaster. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Sumatera Selatan kini masih melakukan tracing terhadap orang yang melakukan kontak erat dengan para karyawan yang positif. Mereka diminta melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan melakukan pemeriksaan swab.